Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Simpi Momodian Madalan Berkarakter dan cerdas Di episode pertama ini saya sebagai Yang membawa acara podcast episode pertama Sebelum itu pengenalakan nama saya Tama Perserta didik dari Simpi Momodian Madalan Keras 8 Pada episode ini kami akan membawakan tema tentang Keutamaan-keutamaan pada bulan Muharram Yang akan menjadi narasumber pada episode Kari ini adalah Ustadz Adli Zidan Oke langsung saja kita pertanyaan pertama Apa saja keutamaan di bulan Muharram Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini Saya Akan menjawab Pertanyaan dari Ananda Tama Yaitu Apa saja keutamaan di bulan Muharram Keutamaan di bulan Muharram Sangat banyak Jadi Berbagai keutamaan yang dimiliki bulan Muharram Maka setiap umat Islam Harus memanfaatkannya dengan baik Bulan tersebut Dapat dijadikan jalan untuk Mendulang pahala kebaikan Melalui perbuatan yang bernilai soleh Setiap amal soleh Akan dilipat gandakan ganjarannya Begitu pula jika melakukan kemaksiatan Ada gak sih Ustadz hadis tentang Yang membahas tentang Kemuliaan di bulan Muharram Jadi Tam Hadis tentang Keutamaan bulan Muharram ini Ada banyak Di antaranya Sabda Nabi Muhammad SAW Sesungguhnya Zaman berputar Sebagaimana ketika Allah Menciptakan nangit dan bumi Satu tahun ada dua belas bulan Di antaranya Ada empat bulan haram Atau suci Tiga bulan berurutan Zulqadah, Zulhijjah, dan Muharram Kemudian bulan Rajab Suku Mudhar Antara Jumadisani dan Sa'ban Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim Jadi Sebaik-sebaik Waktu untuk berpuasa Di luar bulan Ramadan Tam Adalah di bulan Muharram Hal ini Telah ditegaskan Nabi Muhammad SAW Melalui hadis Yang diceritakan Dari Abu Hurairah Nabi Muhammad SAW Bersabda yang artinya Sebaik-baik puasa Setelah Ramadan Adalah puasa Di bulan Allah Atau bulan Muharram Hadis riwayat Muslim Betul Saya pernah dengar Puasa di tanggal 10 Muharram itu Keutamanya menghapus Dosa tahun lalu Betul Terkait ganjaran yang didapatkan Jika mengerjakan puasa surah itu Nabi Muhammad SAW Bersabda Yang artinya Puasa pada hari Asura atau Muharram Saya berharap Allah mempunyai dosa Setahun yang lampau Hadis riwayat Muslim Jadi Yang dimaksud dengan Dosa setahun lampau ini Adalah Dosa kecil Bukan dosa besar Ananda Tamah Jadi begitulah Ganjaran Jika kita Berpuasa Pada bulan Muharram Atau Tanggal 10 Muharram Jadi Ustaz Mungkin episode pertama Kali ini Sampai sini saja Atau ada mungkin Tambahan dari Ustaz Mungkin Untuk tambahan Tidak ada Saya harap Teman-teman Bisa Mengamalkan Apa yang saya sampaikan tadi Oke teman-teman Mungkin sampai sini saja Episode pertama Pertama podcast ini Jazakullahu khairan ya Ustaz Atas apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi Teman-teman Kalau ada kritik dan saran Bisa sampaikan di kolom komentar Facebook atau Youtubenya SMP Momadi Ahmadalan Saya tutup dengan doa Keparatul Majelis Subhanakallah Wabiamdika Asyadu Allah Ilaha ilaha Antah Astaghfiruka Wa atubi ilahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih